Pemirsa kami perbarui informasi tentang COVID-19 di Jawa Tengah dan DIY. Di Boyolali pemirsa sebanyak 64 santri di Pondok Pesantren Darul Abror terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu kluster pengajian di Kulon Progo kini bertambah dan kini total ada sebanyak 69 orang. Konfirmasi positif terpaparnya COVID-19 ke-64 santri di Pondok Pes Darul Abror, Kecamatan Karanggede, Boyolali. Diperoleh dari tracing mandiri pihak Pondpes bersama tim Satgas COVID-19 Kecamatan Karanggede. Kasus positif COVID-19 bermula dari perjalanan luar kota dua pengasuh Pondpes. Saat ini tim Satgas COVID-19 Kecamatan Karanggede sendiri telah memperlakukan karantina mandiri terhadap seluruh anggota Pondok Pesantren. Tim Medis Puskesmas Kecamatan Karanggede juga telah melakukan penanganan perawatan terhadap 64 santri yang positif terpapar COVID-19. Sisanya 66 santri, maksud kami 64 santri yang lain terbagi dalam beberapa kelompok penanganan. Kelompok yang hasil swab PCR-nya negatif menjadi kelompok yang menjalani perawatan. Kelompok yang menunggu hasil swab lanjut juga disiapkan menjadi kelompok yang nantinya dinyatakan akan sebu. Selain penanganan ke dalam Pondpes, Satgas COVID-19 Kecamatan Karanggede juga memperlakukan penanganan di luar Pondpes, yakni dengan melakukan penjagaan dan protokol kesehatan sangat ketat di pintu masuk Pondok Pesantren. Sementara itu, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari kluster pengajian Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta kian bertambah. Kini total jamaah pengajian dan keluarga yang terpapar sebanyak 69 orang. Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kulon Progo menjelaskan, kluster pengajian jangkaran ini tidak hanya menyebabkan jamaah masjid, musolah, dan tahlilan yang terpapar positif COVID-19, namun sudah menular ke lingkup keluarga dan sudah ada temuan di wilayah desa lainnya. Dari tracing yang telah dilakukan, Gugus Tugas menduga penyebaran kluster pengajian ini berasal dari kasus yang berasal dari Purworejo. Kasus pertama pada imam masjid diketahui usai berkunjung ke Purworejo, di mana masih terdapat kasus positif terkonfirmasi COVID-19 sebelumnya. Satgas pun mengimbau masyarakat di desa jangkaran dan wilayah sekitarnya untuk tetap patuh melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan.